hai 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 guys dukung terus channel wayai jalan anggap terus memberikan informasi kepada kalian dengan cara klik like subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk berlangganan gratis Terima kasih selamat menonton hidupin kompor kemudian tunggu sampai airnya mendidih dan masukkan telur ini aku pakai satu telur aja setelah telurnya matang kita masukkan minyak dan ini aku pakai mie ayam bawang telur ya temen-temen mie kuah lanjut masukin sayur dan telur dari minyak kemudian kita masukin juga minyak sama bumbu-bumbunya juga dimasukin hai 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 dan selanjutnya kita taburin keju mozarellanya ini keju mozarellanya udah aku parut juga dan ini aku banyakin juga kejunya biar makin mantap nah sudah mateng siap disantap Assalamualaikum kembali lagi di YouTube channelnya wayai jalan jajan dan jalan-jalan nah teman-teman di video kali ini aku bakalan makan mie lagi yaitu mie mozarela seperti yang kemarin tapi kali ini yang kuah ya teman-teman karena ini cuacanya mendukung banget jadi mendukung untuk makan mie mozarela Oke langsung aja tanpa berlama-lama takut mozarellanya itu keburu kering ya karena minyaknya udah aku masak dan langsung aja kita makan tapi sebelum aku makan buat kalian yang belum subscribe channelnya wayai jalan jangan subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari video wayai jalan Oke teman-teman subscribe itu gratis langsung aja ya pakai teflon gini ya tapi aku mau alasin alasin pakai alas gini terus biar nggak kotor dan ini aku mau taburin cabe di minyak terus taburin bawang ini bawangnya saya dapat dari minyak kemudian aku kasih wijen juga makin gurih ala-ala korean style dan seperti ini hasilnya Wow itu merah-merahnya menggoda sekali ya teman-teman so langsung aja kita mulai makan-makannya sebelum makan kita berdoa dulu untuk kalian yang kepengen silakan masak dulu minyak silakan masak-masak dulu terus kalian bisa langsung makan bareng-bareng sama aku so langsung aja kita berdoa dulu bismillahirrohmanirrohim Allahumma bariklah nafimah rasatana wakil nada banar amin bismillahirrohmanirrohim wow mozarellanya udah kecampur seperti ini temen-temen sebentar aku mau icipin kuahnya dulu makin gurih rasanya makin gurih gitu karena tadi kejunya dibanyakin ya dan ternyata rasa dari mie goreng sama mie kuah itu lebih enak mie kuah kalau dikasih mozarela seperti ini temen-temen ini di mie nya itu ada kayak telur-telurnya gitu jadi ini tuh tadi rasa mie mie ayam bawang telur ya mie ayam ini adalah telur-telur bawang jadi ini ada telur-telurannya gitu di mie instannya wow dan ini bener-bener rasa telur juga maksudnya kayak nggak telur bawang gitu memang bener-bener rasa telur dan dan aku tuh nggak tahu ya kalau ini ada kayak telur-telurnya gini jadi aku tadi tambahin yang telur-telur sendiri nggak tahunya ada telurnya hmm 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 dan ini ada telurnya aku mau cobain telurnya ini telur asli ya temen-temen yang tadi aku tambahin Kelvin hmm 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati